bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel amat jaga ofisial dan berikut tutorial untuk flashing hp sony xperia xz premium docomo so04g ini untuk mengatasi lupa pola, bot lock upgrade firmware ataupun downgrade firmware pertama-tama teman-teman download dulu bahannya linknya ada di deskripsi video bahan-bahannya adalah sebagai berikut flash tool versi 9.23.2 kemudian new flasher v20 toolnya kemudian framewarenya ini saya pakai dari ftf andro plus dari situ ini versi oreo jadi ini saya mendowngrade ini sekarang sudah pay tapi saya flashing adanya framewarenya oreo jadi kalau mau upgrade harus upgrade lewat ota dan terakhir driver exit premium tadi pertama-tama teman-teman kita ekstrak dulu flash toolnya kemudian kita install kita install disini saya cepetin saja biar tidak terlalu lama kita ekstrak kita install ya kalau sudah di cut saja itu x10 flashernya x10 flasher kita ini cut ke folder flash tool kita replace dan kemudian kita install driver flash mode nya kita install driver flash mode dan fastboot mode itu melalui folder driver klik open kemudian flash tool driver run as administrator kita pilih next kemudian kita centang saja yang kita butuhkan yaitu 2 saja kalau teman-teman mau centang semua tidak masalah soalnya kalau di saya sudah terinstall semua driver hp-hp sony nya sedang menginstall driver nya driver flash mode kita pilih next kita tunggu sebentar nah ini sudah berhasil kita klik finish langkah berikutnya kita install driver yang exit premium nya karena di folder tadi tidak ada exit premium jadi kita install manual ekstrak dulu exit premium driver nya kemudian kita klik start tulis saja dev gitu ya masuk ke device manager kemudian kita klik di sembarang tempat saja klik kemudian pilih action yang atas itu kemudian klik add legacy hardware kemudian pilih next pilih install the hardware yang bawah kemudian klik next lagi next lagi kemudian pilih half disk pilih browser kemudian arahkan ke ekstrakan ekstrakan driver tadi jadi teman-teman taruhnya dimana ekstrakan nya kita cari kalau saya tadi di c user kemudian download ini install driver manual ya teman-teman ya pilih yang paling bawah bentar pilih SA 0 116 ADB teman-teman kemudian klik open kemudian klik ok dan pilih saja Sony SA 0 116 nya dan kemudian next kita klik next ya teman-teman ya untuk install driver exit premium nya jadi ini bisa dipakai exit premium global docomo atau single global dan lain-lain bisa semua yang membedakan adalah frameware nya tinggal diganti saja kemudian kita ekstrak tool nya yaitu newflashor v20 ekstrak file kemudian kita ekstrak juga ini apa frame frameware nya jadi firmware hasil download nya kan format nya ftf kemudian kita ekstrak pakai 7zip ekstrak file kemudian pilih ok dan kita tunggu saja pengekstrak ini jadi jadi sekedar info saja kalau yang di video sebelumnya yang flashing xz1 xz1 itu kan harus saya kasih tahu menghapus ta nya padahal di proses penginstalan itu juga kan kita pilihnya n jadi n itu artinya kan skip jadi disini saya tidak perlu menghapus ta ta nya atau apa yang penting ekstrak nya ini langsung saya masukkan semua ke dalam folder new flasher teman teman jadi nanti di proses flashing nya itu kan ada pilihan apakah anda akan ini akan menginstal ini atau apa itu nanti pilih n saja yang artinya itu skip lewati jadi meskipun ta nya itu tidak dihapus kalau kita pilih n pasti juga tidak akan ke install kecuali kalau pilih y berarti nanti bisa install ini masih ekstrak frameware nya teman teman nah kalau sudah ini kita langsung buka folder SO04J nya itu kemudian kita pindahkan semua file dan folder yang ada di folder ini ke dalam folder new flasher teman kita 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 pindahkan semua kita kontrol atau kita tandai langsung ya ini kita pindahkan ke folder new flasher v20 kita cut kita pindahkan new new file yang hitam itu kemudian klik kanan pilih run as administrator administrator sebelum memilihnya itu colokan saja HP posisi mati sambil ditahan volume bawah sampai muncul light warna hijau nanti dia akan nginstall link driver seperti ini installing device driver software nah kalau sudah muncul some flash device berarti sudah ke install driver nya kemudian new flasher nya kita buka run as administrator run as administrator nah disini ini kita pilih huruf n saja 3 kali kalau nggak salah jadi proses flashing nya itu kalau ada yang apa ada instruksi seperti ini kita pilih huruf n yang artinya skip kemudian pilih lagi ini ta nya ini apakah akan kita ini kemudian pilih n saja kita klik huruf n ketik huruf n kemudian enter jadi kita tinggal ketik n ini dua kali kalau nggak salah tiga kali tapi nanti ada satu lagi yang agak tengah tengah itu jadi tetap harus memantau ininya proses flashing nya ini apakah anda akan memflash membutuhkan buat loader dan lain-lain ini kita pilih n saja nah ini proses flashing nya sedang berjalan teman-teman tinggal menunggu saja sambil memantau kira-kira apa saja yang di flash itu ini saya percepat ya teman-teman jadi untuk prosesnya kalau agak lama itu tergantung base atau laptop teman-teman ini prosesnya masih berjalan teman-teman dan misal ada instruksi pertanyaan itu kita ketik huruf N kemudian enter gitu ya teman-teman ya nah disini proses flashing nya meliputi sistem user data dan lain-lain yang penting jangan ditutup sebelum prosesnya benar-benar selesai ya teman-teman jendela cmd nya jangan kita tutup biarkan saja tinggal kita pantau saja masih proses ini instruksi yang keempat kalau tidak salah keempat ya benar ini teman-teman ketik huruf N lagi kemudian enter teman-teman ya intinya apa untuk menghindari error atau apa sih yang penting kita skip saja gitu oh iya ini frameware nya nanti ada bug kalau downgrade rata-rata Sony ada bug nya itu ada bug nya kameranya itu gak bisa buat moto tapi nanti teman-teman tinggal langsung update lewat otas saja kameranya bisa tapi waktu kita pencet portrait itu ambil gambar itu gak bisa gak bisa nyimpen dia jadi itu nanti tinggal di upgrade saja lewat otas misalkan gak dapat pembaruan copot saja sim card nya pakai wifi tapi sim card nya kita copot jadi untuk mengatasi lupa pola ataupun kesalahan sistem ataupun bot log atau mau upgrade atau downgrade teman-teman bisa gunain tutorial ini teman-teman you can disconnect jadi ini kita cabut saja ya teman-teman bismillahirrahim bentar kita tunggu ya kita nyalakan saja langsung ini baru nyala ini kira-kira OS nya oreo apa pie kita lihat saja yang penting kita poinnya disini menyampaikan tutorial flashing nya teman-teman ini kalau sudah ini di komputernya kita klik sembarang sembarang nah ini sudah hampir masuk ke menu ini sudah masuk ke menu teman-teman teman-teman kita klik saja mulai centang pilih ya siapkan sebagai baru kita lewati saja teman-teman berikutnya kita lewati saja tetap lewati kemudian pilih setuju tidak sekarang lewati izinkan beranda Xperia kita pilih next not now saja nah ini kita sudah selesai nah sekarang kita lihat kira-kira ini android nya apa ya kita masuk ke sistem ini android nya oreo jadi teman-teman nanti upgrade nya bisa melalui ota kemudian ini ya sim card nya dicopot saja kalau misalkan tidak muncul pembaruan jadi ini untuk mengaktifkan om nya ini harus pakai internet dulu ini kan sudah saya kasih kartu yang kemarin itu kartu smartphone kemudian kita isi lagi apn nya jadi jadi untuk jaringan normal semua tidak ada masalah mi 4G plus cuman kan ini android nya menjadi oreo jadi sistem nya seperti ini kita kita tes lagi kamera dan normal semua oke mungkin segitu saja dulu ya teman-teman tutorial flashing kali ini jadi kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung di kolom komentar sekiranya bisa saya jawab saya akan jawab jadi untuk file-file nya nanti saya seratakan di deskripsi semua terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir kalau dirasa bermanfaat boleh share ke akun message kalian dukung terus channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman semoga selalu sehat semuanya amin teman-teman